Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berendoh TVRI Bengkulu. Tentunya sebagai orang tua yang memiliki anak penderita kanker kita perlu tahu bagaimana menangani dan juga menjaga anak yang sudah menjadi seorang penderita dan juga survival dari kanker sendiri. Nah gimana nih dok untuk penderita dari anak-anak penderita kanker sendiri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya? Oh iya, terima kasih. Jadi sebenarnya dari pemerintah sendiri ada istilahnya cerdik ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas anak itu kita harus cek kesehatan berkala, lalu kita nyanyakan asap rokok itu karena itu merupakan salah satu daripada lembab radiasi, polutan ya. Masalah pelutan, lalu juga rajin aktivitas fisik ya, olahraga, tapi olahraganya bukan yang berat ya, untuk ini aja, untuk menyiatkan tubuh. Lalu dietnya itu yang ini sehat dan seimbang, artinya diet sehat ini kalau bisa makanannya itu bebas dari pesticida atau zat kimia atau penyebab-penyebab lain yang dapat menimbulkan kanker. Lalu istirahatnya yang cukup ya, jadi jangan banyak lihat HP, kurang tidur, main game, dan kelola stress. Jadi jangan stress karena penyakit ini merupakan perjalanannya panjang, misalnya panjang dan tidak bisa sembuh dengan cepat. Jadi pada beberapa kasus, sebenarnya angka survivalnya itu bagus, misalnya 90% itu bisa disembuhkan. Tapi karena pengobatan yang terlambat atau berhenti berobat, jadi banyak juga pasien-pasien ini yang menyerah. Jadi menyerah, jadi dia berhenti berobat atau sudah telat berobat, jadi sempat kemana-mana dulu dan terakhir baru melakukan pengobatan untuk terapi kanker. Dan angka keberhasilannya jadi rendah, padahal harusnya 90% bisa selamat. Baik, mungkin kita angkat telepon dulu ya dok dari pemirsa dari rumah. Baiklah pemirsa, halo dengan siapa di mana? Halo dengan siapa di mana? Dhani dari Tanah Patah. Dhani dari Tanah Patah. Halo dengan siapa di mana? Dhani dari Tanah Patah, Mbak. Dhani dari Tanah Patah. Baiklah Mas Dhani, untuk pertanyaannya apa? Kepada dokter Abdi Wijaya, di Bengkulu khususnya, ini banyak keluhan dari masyarakat, terutama hasil dari PA. PA yaitu patologi anatominya. Ini terlalu lama hasilnya, terutama bagi yang memiliki kartu BPJS. Sementara selentingan dari masyarakat, kalau tidak memakai BPJS atau berobat dengan umum, hasilnya lebih cepat. Sementara gimana itu dok? Kemudian selanjutnya untuk Ibu, perannya di Bengkulu sendiri, apa nih? Kan saya lihat informasi ya. CSC ya. CSC ini. Banyak masyarakat yang belum mengenal. Tapi justru, ada rumah singgah, ada rumah singgah di Bengkulu ini, yang banyak didatangi, masyarakat untuk berkonsultasi. Mungkin kurang sosialisasi mungkin. Itu saja. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Dhani dari Tanah Patah. Langsung saja nih dok, kita jawab untuk pertanyaan dari pemerintah di rumah. Nah, untuk orang-orang dengan BPJS, biasanya hasil patologi anatomi yang diajukan, itu lebih lama daripada pasien yang menggunakan fasilitas umum. Gimana nih dok, tanggapan dari dokter? Jadi kalau kami sebagai dokter, itu tidak ada hubungan antara memakai BPJS, mau umum, atau asuransi. Jadi, untuk di Bengkulu mungkin, keterbatasan di kita itu, karena dokter patologi anatominya yang masih sedikit jumlahnya. Jadi mungkin untuk beberapa rumah sakit, ini masih mengirim. Jadi, hasil PA-nya, masih dikirim. Kalau dulu, bisa sampai dikirim ke luar provinsi. untuk menegakkan hasil patologi anatominya. Jadi, kalau menurut saya, masyarakat, jangan ragu. Karena dokter itu, tidak melihat untuk pemeriksaan itu. Misalnya PA, apabila kita temukan gejala-gejalanya, lalu kita simpulkan kemungkinan perlu untuk pemeriksaan patologi anatomi, itu tidak ada yang ini dua hari. Kalau umum, bisa satu hari itu tidak ada. Tapi mungkin keterbatasan itu, yang membacakan hasil itu, yang jumlahnya mungkin belum banyak untuk di daerah Bengkulu. Baik, berarti salah satu masalah yang menjadi, masalah utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, yakni dokter spesialis untuk patologi anatominya masih sedikit, dan juga sangat terbatas di Bengkulu khususnya. Jadi, pemirsa untuk masyarakat di rumah ini, tidak usah khawatir, tetap berobat ke tenaga medis. Namun, untuk hasil itu, tentunya untuk mendukung diagnosis pastinya, untuk kanker yang diderita. Baik, pemirsa kita langsung ke pertanyaan kedua, dari Bapak Dhani dari Tanah Patah kepada Bunda ya, Bun. Terkait dengan CISC dan juga rumah singga nih, Bun. Menurut Bapak Dhani, tadi belum banyak nih yang tahu terkait dengan CISC. Gimana nih, Bun? Apakah sudah dilakukan sosialisasi yang meluas kepada masyarakat di Bengkulu, atau memang harus ditingkatkan lagi nih, Bun? Karena memang lebih banyak dikenal, katanya rumah singga daripada CISC, Bun. Ya, Pak Dhani, memang CISC itu berdiri tahun 2018 ya, direspikan tahun 2019. Dan berdirinya juga dari 3 April 2003. Sudah lama. Dan itu, CISC di pusat memang punya rumah singga, tapi di Bengkulu belum. Nah, siapa aja yang punya rumah singga di sini, itu disupport semuanya. Nah, CISC sebenarnya sudah mulai ke media, yang ngisi TVRI, baik penyuduhan, maupun itu sebenarnya sudah dengan dokter-dokter onkologinya, terus hari kanker juga selalu ini, dan sudah bagi-bagi brosur, setiap hari kanker sedunia itu, ke Simpang 5, Simpang 5, sebenarnya edukasinya sudah banyak. Cuman rumah singga belum punya, memang. Nah, itu yang keluar dari CISC ya, terserang aja, dia bikin rumah singga. Nah, wadah rumah singga itu, karena ada ruang kemo. Orang yang dari jauh, dan membutuhkan tempat tinggal yang gratis, kebetulan mereka juga survivor cancer, yang bikin rumah singga itu, dan dokter onkologi juga menyupport. Nah, kami dari CISC belum ada. Belum ada rumah singga. Mungkin, insya Allah, kalau pemerintah memberikan rumah singga, seperti di Jakarta, di Kalimantan, mungkin juga nanti edukasinya lebih luas lagi. Jadi, orang kan, misalnya, oh itu di situ rumah singga, kita nanya-nanya. Nah, bisa juga. Tapi kalau CISC, sekretariatnya memang ada di rumah sakit imunus, di sana kebetulan yang piket belum ada, karena waktu itu ya, pelatihan untuk ruang kemo itu, seluruh karyawan ruang kemo, diberi pelatihan dari CISC itu tahun 2019, dan seluruh karyawan, karyawati yang di rumah sakit imunus, juga diberi pelatihan untuk mensupport pasien kanker. Jadi, sebenarnya CISC sudah lama ya, cuman kelihatannya ya, orang-orang CISC itu sepertinya lebih banyak ke rumah singga tadi, karena memang CISC sendiri belum punya rumah singga. Doakan saja, semoga pemerintah segera memberikan rumah singga khusus CISC, sehingga CISC lebih luas lagi. Tentunya memiliki tujuan yang sama ya, untuk mensupport para penderita kanker. Kita akan lanjutkan setelah break berikut ini, tetap di Brando TV R. Bengkulo. Sampai jumpa di Brando TV R. Bengkulo. Sampai jumpa di Brando TV R. Bengkulo. Sampai jumpa di Brando TV R. Bengkulo. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu, cita tak bisa, tak bisa kau salahkan. Cita tak bisa, tak bisa kau salahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.